kayak Kusumah atau orang mungkin lebih mengenal beliau Om J gitu ya Assalamualaikum Om J Waalaikumsalam 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 Baik Terima kasih Om J sudah memenuhi undangan saya Saya agak sedikit bingung ini Bingung dalam artian Ini Om J mau sampai saya tampilkan profilnya seperti apa gitu ya Karena Terlalu banyak prestasi beliau Terlalu banyak tulisan beliau Jadi saya menampilkan sebuah gambar Sebuah gambar semacam ini Untuk Om J Nah ini Om J Bagi saya Om J itu seperti peta Indonesia Om J Nah Om J ini juga terkenal sebagai seorang blogger Ya Gurunya blogger Saya akan buktikan nih Om J Di otak saya Saya gak bisa menampilkan yang seperti teman-teman yang sebelumnya Sekarang yang ada di otak saya Om J itu seperti peta Indonesia ini Kira-kira Om J ini selaku Penulis sekaligus blogger Tolong dibuatkan cerita tentang ini Om J Sedikit saja mungkin Ya itu gambarnya belum nongol Belum kelihatan di layar Halo Belum ya Ya Belum belum kelihatan Ini Om J Belum belum kelihatan Nah sekarang baru kelihatan Nah sekarang baru kelihatan Sudah oke Ya Baik Ini Om J Ini gambaran saya tentang Om J itu seperti peta Indonesia ini Kira-kira gimana menurut Om J Ya terima kasih Memang kalau kita jadi blogger itu Kita akan terbang kemana aja Dari Aceh sampai Papua Bahkan ke Amerika Ke seluruh dunia Saya juga kaget ketika Saya buka blog saya Pengunjung saya dari luar negeri juga baca gitu Terutama Guru-guru yang sedang mengajar di Kedutaan besar di Indonesia Karena dasarnya Menjadi blogger itu Sekarang ini sebuah kebutuhan Kenapa sebuah kebutuhan Karena kalau guru zaman now Gak punya blog Itu ketinggalan zaman Gak punya blog Gak punya Instagram Gak punya Facebook gitu ya Itu ketinggalan zaman Karena dia gak punya jejak digital Kalau Pak Fatur kan dutanya Google Kalau kita cari di Google itu Nama kita Om Jai Atau Jai Kusuma langsung dapat Itu yang membuat saya Harus menciptakan informasi di internet Selama ini kan mindsetnya guru Itu kebanyakan hanya mencari informasi di internet Saya berubah Bagaimana kita bisa menciptakan informasi di internet Caranya apa jadi blogger Nah karena Saya 11 tahun jadi blog Dan sudah merasakan manfaatnya jadi blogger Saya tularkan itu kepada teman-teman Untuk belajar menulis di blog Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke angkatan ke-12 Semuanya full penuh Dan itu gratis tidak ada biayanya Saya mendatangkan para narasumber-narasumber hebat Salah satunya saya juga pernah mendang Pak Fatur ya Jadi ketika ada guru-guru yang hebat Saya culik Ada bulu liris Ika juga Salah satunya Saya culik di WA Group untuk memberikan Pengalamannya dalam bentuk tertulis Kenapa bentuk tertulis? Karena saya pengen Bentuknya tulisan bukan lisan Kalau lisan itu makan kuota Indonesia ini luas Indonesia ini besar Dan saya lagi uji coba menggunakan WhatsApp WA Apakah dengan fasilitas yang sederhana Seperti WA Kita bisa belajar menulis Dan akhirnya menerbitkan buku Dan alhamdulillah Sudah beberapa orang Sudah siap bukunya Dan siap dipasarkan Nah Ini tentu Meminspirasi teman-teman guru ya Selama ini kan kita menganggap Bahwa menulis itu susah Padahal menulis itu adalah pekerjaan Sangat menyenangkan Untuk berlatih kita menulis Kita menggunakan blog Dan blog itu sangat mudah Membuatnya itu gampang banget Anak-anak SD Anak-anak SMP aja sekarang Sudah pada pintar-pintar gitu Masa kita gurunya Gak bisa Nah Kesempatan inilah yang saya gunakan Dari Aceh sampai Papua Ketika saya berkunjung gitu Kayak ke Nabire Saya perlu waktu 9 jam 3 kali naik pesawat Ke Aceh Saya perlu 2 kali naik pesawat Jadi Rute-nya itu seperti kayak Dari Jakarta ke Jepang Saya juga pernah ke Jepang ya Dan saya merasakan bahwa Dengan adanya blog Guru bisa menulis inspirasinya Guru dapat menuliskan Pengetahuannya disana Sehingga Banyak guru yang pada akhirnya Tahu tentang keilmuan kita Berapa kali Saya diundang jadi narasumber Di seluruh Indonesia Terakhir saya ke Batam Saya tanya sama Panitia disana Tahu dari saya dari mana Katanya dari blog saya di internet Nah jadi Mereka tahu Saya dari Blog di internet Terus Ketika saya tanya Boleh gak saya Ngajak istri saya Ke Batam Oh boleh pak Saya pengen ngajak istri saya Belum pernah ke Batam Ternyata dibayarin tuh Suami istri ke Batam Dan dari Batam Kita nyeberan ke Singapura Di Singapura kita bulan mandu Jadi dari blog kita bisa bulan mandu Nah inspirasi-inspirasi Seperti inilah yang Saya ingin mengajak teman-teman Yuk kita nge-blog Yuk kita nulis di blog Kayak Pak Fatur tuh kan nulis di blognya bagus Tapi Ternyata blog juga tidak cukup Sekarang saya lagi mengembangkan Seperti Pak Pak Fatur ya Jadi youtuber Cuman Followernya Subscribe-nya Tidak sebanyak Pak Fatur Saya baru 1200 Awal mulanya dari 300 Belajar ke Paman Apik Terus menerus Saya tanya-tanya Terus saya lihat juga Paman Apik Penontonnya banyak Oh ternyata kuncinya di konten Seperti Pak Fatur nih kan kontennya bagus nih Secara langsung Mundang guru-guru Mundang anggota DPR Mundang para pakar Sehingga orang senang nontonnya gitu Nah Dari situ kemudian saya terinspirasi Untuk juga jadi youtuber Membuat konten-konten yang menarik Selain juga jadi blog Nah ini kalau blog ini Mengatasi Indonesia Negara Kepulauan Kalau negara kita Negara Kepulauan Aksi internetnya belum rata Maka saya gunakan blog Lebih mudah Karena dia berbutuh text Tapi blog sekarang juga Sudah keren Karena dia bisa Bentuk text Audio Foto Dan juga video Seperti blog saya Di wijayalab.wordpress.com Itu Pak Fatur Mungkin ada Tambahan-tambahan lain Baik Terima kasih Om J Luar biasa Itulah tadi yang saya sampaikan Dari menulis Dari nge-blog Om J Bisa berada di Sabang sampai Merauke Bahkan wujud fisiknya Bisa sampai ke sana Nah Om J Mungkin bisa disebutkan Ini Channel Youtube-nya Apa Om J Channel Youtube saya Wijayalabs Youtube.com Garis miring Wijayalabs Sama kayak blog saya Wijayalabs.com Jadi Youtube.com Garis miring Wijayalabs Wijayalabs Baik Om J Selanjutnya Saya akan Lihatkan Tampilan yang ini Om J Bisa terlihat Ini Waktu kecina Ini Dapat saja Dapat saja Ini Apa yang menyebabkan Om J Bisa berdiri di situ Boleh sedikit cerita Enggak Om J Jadi ceritanya gini Mata pelajaran TEIKA itu kan Dihapus dalam kurikulum Dan guru-guru TEIKA itu Gak ada yang bisa ikut Gupres Inobel Gak ada tuh Pak Fatur juga merasakannya Waktu itu Hakitri dari Solo Pak Bambang Dari Indra Mayu Menghadap Dirjen GTK Pak Sumana Surya Pranata Berkat Perjuangan mereka Berdualah Akhirnya guru-guru TEIKA Guru-guru komputer Boleh ikut Lomba Inovasi Pembelajaran Nah Ketika Mau habis Waktunya Saya bingung Menulis apa Saya tulis Saya pengalaman saya Nulis Ngajak anak-anak Ngeblok Terus kemudian Jadi buku Buku fiksi Sama non-fiksi Berkat buku itulah Saya menang Inobel Juara tiga Di Bali Dan Saya juga Gak pernah Menyangka Ternyata Dari Menang Inobel Itu Selain kita Dapat Laptop Dan uang Kita Dapat Hadiah Kalau Pak Fatur Ke India Saya ke Cina Belajar STEM Selama Sebulan 21 hari Dan selain Belajar STEM Ternyata Saya juga Diminta Belajar Budaya Cina Alhamdulillah Kita belajar Di Cina University of Mining and Technology Jadi ITB Orang Cina Untungnya Dikirimnya Tahun kemarin Coba Kalau tahun Sekarang Gak bisa pulang Kena Kena Covid Kena Corona Ya Itu Alhamdulillah Bisa Ke Cina Belajar 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 STEM Itu Nah Om Jai Boleh tanya Apakah ada Ada Saya mau Lebih banyak Kisah nyata Lebih banyak Kisah nyata Jadi Saya Cerita tentang Kesarian Saya ngajar Itu aja Kalau dibilang True story Kisah nyata Nulis kisah nyata Sama tiga hal ini Agak panjang-panjang Nah dari situlah Tulisan saya Mungkin dianggap Teman-teman Enak dibaca Sampai sekarang Yang di WordPress aja Saya cek Tadi Sudah hampir 2 juta Yang nonton Ya itulah Enak jadi blogger Gratis Tapi saya juga Punya blog berbayar Oke Om Jai Jadi Spesifikasi Tulisan Om Jai Itu lebih Kepada Keseharian Gitu ya Apa yang dilakukan Keseharian Bahkan Kalau saya lihat Tidak ada hari Tanpa menulis Setiap hari Ada saja tulisan Om Jai Itu Nah Om Jai Ini ngomong-ngomong Dari tulisan Itu Sudah berapa Dolar ini Yang dihasilkan Banyak Kalau Buku Teman-teman bisa pesen nih Lagi bikin buku baru nih Empat buku Sekarang dalam proses Buku Belajar STEM ke negara China Sama Menciptakan pola belajar Di rumah Itu dua buku dalam proses Kalau Uang itu sebenarnya Ngalir sendiri ya Itu dengan sendirinya Mengalir yang jelas Di masa Wabah Corona ini Alhamdulillah Rezeki terus Mengalir Dari royalti buku Dari Narsu Bahkan Tayang lima menit aja Kita udah dibayar mahal Sama kominfo gitu Jadi Ini luar biasa Sementara juga di PGRI Kita Menggelar Guru daring milenial Bersama Prof. Eko Indrajit Itu pesertanya Udah 15.000 orang lebih Nah sekarang juga Lagi inaugurasi nih Jadi setelah dari sini Saya akan Pindah channel Ke PGRI Udah ditunggu nih Papa Tur Mohon maaf Gak bisa sampai selesai Ada acara inaugurasi lagi Di PGRI Om J Ini kan Om J Nulis terus nih Banyak nih di blog Gak capek apa Atau mungkin memang Ada Dolar yang dikejar Ini di blog Ini Om J Gak ada Saya sih karena menulis itu Menyenangkan Gak ada yang saya kejar Nyantai aja Jadi Cuma namanya juga kan Kalau hobi ya Hobi itu gimana sih Seneng-seneng aja Gak ada beban Enak Enak Berbagi Pengetahuan Pengalaman Ya akibatnya kan Banyak orang yang suka Kan seneng Akhirnya kita kan Menulakan kebahagiaan Oke berbagi tips Om J Tipsnya disela-sela Kesibukan mengajar Juga dosen Mengisi di banyak tempat Menulis Ini tipsnya seperti apa Membagi waktu Om J Tipsnya itu Mampu mengalahkan diri sendiri Itu aja sih Pinter mengelola waktu Karena Kalau kita pinter Mengelola waktu Seolah kita bisa membagi Tiga dunia Dunia maya Dunia mimpi Sama dunia nyata Sekarang Masalahnya Masalahnya Teknologi udah canggih Teknologi udah canggih HP bisa dibawa-bawa Sampai ke toilet aja Bisa bawa HP Om J Satu lagi Ini ada foto Ini Om J Ini Aktifis Juga gitu ya Om J Ini aktifis Bukan hanya penulis Blogger Sekarang Menggarap Youtuber juga Tapi juga Aktifis Di Koptik Di IGTIK PGRI Nah Ini Kiprah Berorganisasinya Ini Berawal dari mana Terima kasih Om J Ya Jadi dulu kan Dari Mahasiswa Memang saya Sudah jadi ketua Impulan Mahasiswa Ya HMJ Ketua HMI Juga Ketika Saya jadi guru Ya Saya dulu Membentuk Organisasi guru Sendiri gitu Namanya Ikatan Profesi Guru Indonesia Tapi kemudian Saya sadar Bahwa Harusnya kita Merapat ke PGRI Nah Setelah saya merapat ke PGRI Ternyata PGRI itu Organisasi besar Ya Dan Hampir setiap tahun Sekarang Saya jadi Panitiyahut PGRI Dan Oleh Bu Unifah Walaupun saya Orang baru Ya Dipercaya Menjadi Pengurus APKS Asosiasi Profesi Dan Keharian sejenis Jadi disana Ada Berbagai Organisasi Yang independen Kayak Koptik Komunitas Guru TIK Ada Komunitas Guru Matematika IPS Dan berbagai Bidak studi Sudah gabung disana Dan kami diberi Kesempatan Untuk yang muda-muda Tampil Di PGRI Dan Alhamdulillah Saya jadi Apa Senang gitu Karena PGRI Bukan hanya Organisasi nasional Tapi juga Internasional Dan salah satu Perjuangan PGRI Yang harus saya Hormati adalah Keluarnya Tunjakan Profesi guru Itu kita Tidak Tidak Boleh melupakan itu Jasa dari Kawan-kawan Di PGRI Terima kasih Om J Sudah bergabung Bersama Kami disini Menginspirasi Saya yakin Banyak orang Akan terinspirasi Bukan akan Sudah banyak orang Yang terinspirasi Dengan tulisan-tulisan Om J Buku-bukunya Dan lain sebagainya Mudah-mudahan Terus bisa Menginspirasi Kali lagi Terima kasih Om J Sudah bergabung Mudah-mudahan Di lain waktu Kita bisa Bertemu kembali Terima kasih